Masih ingat Eyang Subur yang punya delapan istri? Nama Eyang Subur sempat viral dan menjadi bahan perbincangan saat berseteru dengan Adi Bing Selamat dan Arya Wiguna beberapa tahun lalu. Dilansir media online, Adi Bing Selamat dan Arya Wiguna merupakan mantan murid Eyang Subur. Selama lima tahun menimba ilmu, Adi mengaku jika dirinya diperdukan dengan ajaran Eyang Subur yang salah kaprah. Menurut Adi, Eyang Subur senang mengawini istri-istri dari korbannya, namun jika tak cocok akan langsung ditinggalkan. Bahkan, istrinya juga nyaris akan dinikahi Eyang Subur. Eyang Subur ini sudah enggak benar ajarannya. Istri orang diambil, mau menjadikan manusia sebagai tumbal negara, hujar Adi Bing Selamat. Perseturuan itu pun meluas hingga terungkap jika Eyang Subur telah menikah sebanyak 25 kali. Hingga 2013, diketahui delapan istri Eyang Subur masih setia menemaninya. Lantas, bagaimana nasib Eyang Subur kini? Kabar Eyang Subur kini sungguh misterius. Pasalnya, sang asisten, Mas Noh, mengungkapkan jika Eyang Subur lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Dia akan di kamar terus. Bisa enggak keluar kamar? Ungkap Mas Noh. Hal ini membuat kondisi Eyang Subur makin misterius. Eyang Subur juga tidak dapat dipastikan kapan keluar kamar. Saat ditanya apakah Eyang Subur pernah sampai sebulan tidak keluar kamar, Ia menjawab, ah enggak bisa dipastikan, tandasnya.